Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Shalom, selamat bertemu kembali dalam kanal Youtube HKBPKU Tinggi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapak, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, nantikanlah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Allah. Teks ini berbicara tentang bangsa Israel yang sedang berada di Mesir. Meskipun konteksnya bangsa Israel sedang berada di Babylonia. Yesaya mengangkat cerita ketika bangsa Israel sedang berada di Mesir, Tuhan menolong mereka. Kali ini pun saat mereka berada di Babel, Tuhan pun akan menolong mereka. Tuhan mengatakan, nantikanlah aku. Yesaya sangat menghibur umat yang sedang menderita karena berada dalam penjajahan. Oleh karena itu, nantikanlah Tuhan. Tuhan akan bertindang. Memang benar, saat kita menanti-nantikan Tuhan dengan setia, kita tidak akan sia-sia. Kita tidak akan kecewa. Karena Tuhan akan menjawab. Tuhan akan hadir. Dan dia adalah Allah yang setia. Saudara-saudara, hari ini konteks bangsa Israel sedang berada di Mesir dan juga di Babel. Bisa juga kita dalam kehidupan sehari-hari saat ini bisa mengalami hal yang mirip. Kita berada tracing dari masa lalu kita yang mungkin bahagia. Atau kita sedang berada dalam masa-masa kritis. Baik karena penyakit, karena masalah. Kita yang bisa jadi mengalami banyak cobaan-cobaan dalam hidup ini. Saudara-saudara, di masa-masa seperti itu, Yesaya datang kepada bangsa Israel. Musa datang kepada bangsa Israel. Firman Tuhan ini hari ini pun datang kepada saudara. Nantikanlah Tuhan. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menolong dan memulihkan hidup saudara. Ini adalah janji Tuhan. Bukan janji saya, bukan sekedar janji saya dan Musa, tapi adalah janji Tuhan. Dan berbahagialah orang yang menantikan Tuhan dengan penuh setia. Karena orang-orang yang seperti itu tidak akan dikecewakan. Tuhan Yesus menguatkan kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan buat firmanmu. Engkau sungguh menjawab orang-orang yang menantikan engkau dengan setia. Seperti bangsa Israel yang di Mesir. Begitu juga saat bangsa Israel di Babel. Mereka sadar akan keberadaan mereka. Dan mereka percaya engkau lah Allah yang setia. Allah yang menyelamatkan. Allah yang telah berjanji kepada nenek moyang mereka. Hari ini kami juga datang kepadamu. Menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Agar kami benar-benar tidak disesatkan oleh dunia ini. Tuhan, bantulah kami untuk tetap setia dan percaya kepadamu. Di tengah masa-masa sulit kami. Di tengah-tengah masa-masa kami terus berjuang dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kami tidak akan kecewa saat menantikan engkau. Bapak di sorga, berkatilah gereja kami, bangsa kami, negara kami. Berkatilah juga Tuhan anak-anak kami. Berkatilah Tuhan jemaatmu. Kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tanganmu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.